hai 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 terima kasih telah mengklik video ini selamat datang di channel William dan Indra apa kabar semuanya semoga dalam badan sehat dan baik-baik saja pada episode kali ini kita akan membahas tentang jutaan rakyat Kamboja yang dibantai oleh rezim yang berkuasa saat itu peristiwa ini bermula pada 17 April 1975 saat Kamboja berhasil direbut dan dikuasai oleh pasukan kemeri merah yang berhaluan komunis kedatangan pasukan kemeri merah ke ibu kota Kamboja yaitu Penompen disambut sukacita oleh rakyat yang sudah jengah dengan kepemimpinan Presiden Lornol yang sudah memimpin selama lima tahun pemimpin merah yaitu salah satu yang lebih dikenal dengan popot meyakini bahwa ideologi komunis dapat membuat Kamboja menjadi negara yang maju dan makmur nama Kamboja pun diubah menjadi Republik Demokratik Kampuchea sebelumnya mereka juga telah memburu Presiden Lornol untuk dieksekusi namun untungnya Presiden Lornol sudah dievakuasi meninggalkan Kamboja dan ternyata evakuasi dilakukan oleh pihak negara Indonesia pada 1 April 1975 saat itu Presiden Soeharto memerintahkan Jendral Benny Mordani untuk menjemput Presiden Lornol di Kamboja menggunakan pesawat Garuda dengan dalih kunjungan diplomatik dari Bandara pocentong Pino Pen mereka berangkat menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali dan pada 5 April 1975 rombongan Presiden Lornol bertemu dengan Presiden Soeharto dan pada 10 April 1975 22 orang termasuk Presiden Lornol dan istri kelima anaknya bersetak pengasuhnya dan perwakilan dari Indonesia seperti Rednan Jendral Hartono Reksodarsono satu wartawan antara dan satu penerjemah bernama Mono berangkat dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju ke Guam di Guam sendiri rombongan Presiden Lornol akan diserahkan ke pihak Amerika Serikat jadi memang sebelumnya Indonesia dan Amerika Serikat ini bekerja sama dalam misi penyelamatan Presiden Lornol dan Indonesia juga memerintahkan agar Amerika menyiapkan landasan di Guam jadi emang hebat Indonesia zaman itu Amerika saja menurut perintah Indonesia kembali ke Kamboja semuatan sukacita mulai berubah menjadi dukacita diawali dengan rezim volpot yang melarang segala bentuk dan pengaruh asing di Kamboja orang-orang berpendidikan orang kaya dan tenaga ahli seperti guru dosen seniman dokter pegawai kantor mahasiswa bahkan pembuka agama dikirim ke kem-kem kerja paksa untuk bekerja di ladang pertanian maupun perkebunan yang ada di pelosok negeri tempat ibadah seperti majid gereja dan vihara pun dihancurkan dengan tujuan untuk menyamakan pemikiran dan latar belakang seluruh rakyat kekejaman demi kekejaman mulai dilakukan oleh rezim kemermerah atau rezim volpot mereka yang beruntung berhasil meninggalkan negaranya dengan berbagai macam cara salah satunya adalah menggunakan kapal atau perahu kecil maka dari itu saat Indonesia menyelamatkan para pengungsi Vietnam beberapa di antara mereka ada yang berasal dari Kamboja dan inilah latar belakangnya mereka yang tidak patuh akan dihukum berat bahkan dieksekusi mati di sebuah yang pembantaian yang dikenal dengan ladang cong ek yang berjarak sekitar 17 km dari kota Pinompen ladang ini menjadi lokasi pembantaian sekaligus kuburan masal bagi jutaan rakyat Kamboja yang dianggap memberontak sebelum dibunuh mereka akan disiksa terlebih dahulu dengan berbagai macam cara ada yang dipalu ada yang ditusuk-tusuk dengan bambu runcing dipukuli dan lain sebagainya terhitung ada sekitar 129 kuburan masal di lokasi ini selain ladang coeng ek mereka yang membelontak juga akan dijeblaskan ke penjara dan penjara yang paling terkenal adalah penjara S21 Tuals Leng penjara dengan empat gedung dari bertingkat tiga ini dulunya merupakan SMA Tuals Palipra yang sengaja diambil alih untuk dijadikan penjara pada Agustus 1975 maka setiap sel dalam penjara ini dulunya adalah ruang belajar siswa di lantai satu terdapat ruang interrogasi dan juga sel kecil untuk tahanan tunggal yang hanya disekat menggunakan tembok batu batal yang disemen secara kasar di lantai dua terdapat empat sel yang masing-masing sel diisi 50 tahanan penjara ini dipimpin langsung oleh kepala internal keamanan pemerintah yaitu Kang Kek Leo setiap para tahanan di penjara ini akan selalu disiksa dengan sangat kejam dan keji yang sangat menyakiti fisik maupun mental sebagian besar tahanan di penjara Tuals Leng merupakan pendukung pemerintah sebelumnya mulai dari rakyat biasa pegawai negeri tenaga ahli tentara bahkan pejabat berpengaruh lainnya seperti Pornfred Khoitun dan juga Nuhim atau juga bagi pejabat rezim kemer merah yang dianggap telah berkhianat para tahanan akan dipaksa untuk memberitahu keberadaan keluarga dan orang terdekat mereka yang tentunya akan ditangkap dan kemudian disiksa dan dalam penjara Tuals Leng ini terdapat 10 aturan bagi para tahanan satu kamu harus menjawab sesuai pertanyaan dan jangan mengelak dua jangan menyembunyikan fakta dengan membuat alasan dan membantah ketiga jangan pura-pura tidak tahu tentang orang yang ingin menggagalkan revolusi empat segera menjawab juga diberi pertanyaan tanpa membuang waktu lima jangan bertanya tentang amoralitas dan juga makna revolusi enam jika kamu dicampuk atau disengat lisik tidak boleh menangis tujuh diam dan jangan berulah jika tidak ada perintah dan jika ada perintah maka segera lakukan tanpa protes delapan jangan berdali tentang kampu cakrom untuk menyembunyikan dan pengkhianatanmu sembilan jika melanggar aturan diatas maka kamu akan mendapat hukuman cambukan kabel sepuluh jika melanggar semua poin aturan tersebut maka kamu akan dihukum 10 kali cambukan kabel atau lima kali sengatan listrik jadi aturannya ini benar-benar sangat otoriter dan juga sangat kejam pergerakan para tahanan selalu diawasi dan harus seizin para sipir mulai dari buang air bahkan untuk sekedar membalikan badan pun tidak bisa dilakukan begitu saja saat tidur posisi kepala mereka pun saling berlawanan karena memang dilarang untuk saling berbicara mereka pun diikat menggunakan rantai dan ditahan dengan batang besi para tahanan ini kerap dipukuli digantung bisa terubahkan disunut dengan api dan saat interogasi para tahanan ini pun sering juga dianiaya mulai dari dicekik badan yang disayat-sayat dengan pisau atau kepala yang ditutup dengan kantung plastik agar sulit bernapas dan yang paling parah adalah kuku mereka sengaja dicabuti lalu kemudian diberikan alkohol para sipir juga menggunakan teknik waterboarding yaitu dengan cara wajah para tahanan ditutup dengan kain kemudian disiram menggunakan air yang membuat tahanan merasa sesak dan trauma seperti tenggelam korban kebiadaban para sipir ini ternyata bukanlah hanya laki-laki melainkan juga wanita dan anak-anak banyak para tahanan wanita yang diperkosa oleh para sipir bejat ini kondisi penjara pun sangat jauh dari kata higienis sehingga banyak sekali para tahanan yang menderita penyakit dan terkena infeksi dan jika ada yang sakit atau terluka mereka hanya akan diobati seadanya saja dan bahkan dengan dalis studi medis para tahanan ini beberapa ada yang diambil darahnya secara terus menerus atau dikuras sampai habis dikuliti bahkan diambil organ dalamnya tanpa anestesi atau tanpa dibiu sama sekali kebayang gak tuh sakitnya kayak gimana dan memang benar-benar mereka ini semua mengalahkan setan dan iblis sekalipun diperkirakan ada lebih dari 17.000 orang yang menjadi korban dari penjara ini dan yang selamat hanya ada 12 orang saja termasuk 4 diantaranya adalah anak-anak salah satu yang selamat adalah cumei yang mengisi sel nomor 022 sebagian jasad para korban dari penjara ini dibawa ke ladang cong ek untuk dikubur secara massal dan ternyata korban pembantaian termasuk bayi sekalipun para bayi ini dibunuh oleh pasukan kemermerah dengan cara kepala mereka dihantamkan dengan sangat keras ke sebuah pohon hingga akhirnya para bayi ini pun meninggal dunia saking kerasnya hantaman di dalam pohon atau pada pohon tersebut terdapat bercak darah helai rambut bahkan serpihan tulang dan otak tindakan biadab ini dilakukan demi mencegah balas dendam jika para bayi nanti menginjak dewasa gila anjir kebedaban polpol selama hampir empat tahun berakhir setelah pasukan kemermerah kalah saat digempur oleh pemberontak yang dipimpin Vietnam yang saat itu berambisi untuk melatukan kawasan Indochina menjadi satu negara dan pada 8 Januari 1979 ibu kota Pinompen berhasil dikuasai polpot dan pasukan kemermerah yang terdesak lari ke pedesaan dan hutan-hutan Republik Demokrati Kampuchea kemudian dirubah namanya menjadi Republik Rakyat Kamboja jadi secara tidak langsung Vietnam ini menjadi pahlawan bagi rakyat Kamboja dari kebiadaban polpot di sisi lain rakyat Vietnam yang anti-komunis justru kabur ke negara lain walaupun Kampuchea dan Vietnam ini sama-sama berpaham komunis tetapi mereka memiliki perbedaan visi karena Kampuchea berhaluan komunis Cina sementara Vietnam berhaluan komunis Rusia polpot kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam rumah oleh pengadilan Kamboja hukuman ini dianggap hanya sebagai formalitas saja karena tidak berpihak kepada para korban dan hukuman ini pun menimbulkan reaksi internasional dunia internasional mengecam dan mengutuk dan menuntut agar polpot ini dibawa ke pengadilan internasional agar mendapatkan hukuman yang setipa dan parahnya lagi polpot ini masih menjabat sebagai Dewan penasihat kemermerah dan bodohnya lagi polpot ini mengaku pada media bahwa ia adalah orang yang berhati nurani yang bersih Bukan hanya polpot yang masih bebas karena pimpinan kemermerah lainnya seperti Noon Caya Som Sen Kang Kek Liao Yang Sari Tamok dan skill sampan masih bisa hidup dengan tenang hingga pada tahun 1992 Vietnam diminta untuk meninggalkan Kamboja karena reformasi politik di Vietnam yang mulai berubah momen ini justru digunakan oleh polpot untuk kembali berkuasa dan melawan pemerintahan yang sah memang si polpot ini sangat bebang sekali dan juga menyebalkan tapi untung kali ini aksinya berhasil diredam dan pada tahun 1997 saat terjadi konflik internal di tubuh kemermerah polpot justru digulingkan singkat cerita pada 15 April 1998 polpot mati di dalam rumahnya dasarnya yang berada di kremasi bersama para botan yang ada di dalam rumahnya welcome to the hell lalu Son Sen Menteri Pertahanan di era polpot masih belum diadili namun ia dan keluarganya justru dibunuh pada 15 Juni 1997 atas perintah polpot saat terjadi konflik internal di tubuh kemermerah jadi Son Sen ini dianggap sebagai pengkhianat jadi ya orang jahat dibunuh oleh orang jahat lagi kemudian Noon Caya yang merupakan orang kedua setelah polpot dia ditangkap pada 19 September 2007 di rumahnya ia kemudian didakwa atas kejahatan kemanusiaan dan dalam persidangan ia minta ditangani secara standar internasional dan menampik segala tuduhan yang disangkakan kepadanya ia pun kemudian dihukum seumur hidup penjara dan pada 4 Agustus 2019 ia mati di sebuah rumah sakit pengawas penjara Tuos Leng yaitu Kang Kek Leo ditangkap pada Mei 1999 dan dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dalam persidangan ia mengakui semua perbuatannya dan membenarkan tindakan-tindakan keji yang terjadi di penjara Tuos Leng hingga akhirnya pada 2 September 2020 ia mati karena terkena serangan jantung di sebuah rumah sakit di Pinong Peng sementara Ying Sang Ri yang merupakan salah satu pendiri kemermerah justru baru ditangkap pada tahun 2007 dan saat ia ditangkap ia kemudian didakwa atas kejahatan kemanusiaan tetapi ketika pengadilan sedang berjalan bagi dirinya ia keburu mati akibat gagal jantung pada 14 Maret 2013 jadi belum ditentukan hukumannya apa tapi ia keburu mati lalu Tamok Sang Komandan Perang di era Pua Kuat berhasil ditangkap pada 6 Maret 1999 di dekat perbatasan antara Kamboja dan Thailand ia didakwa atas tuduhan kejahatan kemanusiaan dan dihukum penjara hingga pada Juli 2006 ia mati karena gagal jantung dan ternyata sampai sekarang tahun 2022 2022 ada salah satu pimpinan kemermerah yang masih hidup ia adalah Kiu Sampan yang baru dijatuhi hukuman pada 19 November 2018 lalu atau hampir 40 tahun pasca rezim kemermerah runtuh benar-benar gak habis pikir sih ini dalam persidangan pengadilan internasional yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu ia masih bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah atas genosida atau pembantaian jutaan rakyat Kamboja jika disimpulkan hukuman bagi para penjara kemanusiaan ini sangatlah ringan dan sangat lambat mereka masih bisa hidup sampai usia senja sementara mereka sendiri tidak memberikan kesempatan hidup bagi anak-anak maupun bayi yang dibantai mungkin mereka bisa lolos dari pengadilan dunia tetapi tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilan akhirat tak terasa kita sudah berada di akhir video terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir semoga dapat menambah wabasan tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya Yulia Nindra, pamit